Pura-pura jadi tamu untuk numpang ke kamar mandi Saat 8 tahun anak merantau pulang Buat ibunya tidak kenali Inilah kisah anak rantau yang mengharukan Setelah 8 tahun merantau di Malaysia Seorang anak akhirnya pulang kampung halamannya Dengan cara yang sangat mengharukan Untuk memberi kejutan kepada ibunya Ia memutuskan menyamar sebagai tamu biasa Dengan memakai masker dan baju yang membuatnya sulit dikenali Wanita ini datang ke rumah Dan pura-pura meminta izin untuk menumpang ke kamar mandi Tanpa curiga sang ibu mengizinkan masuk Tak menyadari bahwa tamu itu adalah anaknya Yang dirindukan selama bertahun-tahun Saat anak itu berlahan membuka masker Dilihat ibunya masih bingung Penasaran apa benar itu anaknya Mungkin selama 8 tahun tidak pernah bertemu langsung Hanya video call Lama-kelamaan ibunya mengenali Ia tampak terkejut dan butuh beberapa saat Untuk benar-benar mengenali wajah di depannya Ketika kesadaran datang bahwa orang di depan hadapannya adalah anaknya Yang telah lama merantau Ia langsung memeluk dengan penuh haru Suasana penuh kehangatan dan kebahagiaan pun menelimuti mereka Perjumpaan tersebut menjadi momen yang tak terlupakan bagi keduanya Dimana rindu yang dipandang selama bertahun-tahun akhirnya Teropati dalam pelukan hangat ibu dan anak Video dari ungan akun tiktok wanita yang melantau tersebut Akun Ed Kulsum Faradiba Ini banyak mengundang responsif warganet berkomentar haru Iri melihat seorang anak yang dipeluk oleh ibu Saya sampai orang tua tidak ada pernah mendapatkan dan merasakan pelukan dari seorang ibu Dan bapak meskipun hidup selama ini dengan mereka Bagaimana rasanya kehangatan pelukan seorang ibu? Pungkas curhatan salah akun yang berkomentar Terima kasih telah menonton!